Intro Menko Perekonomian berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 15 kali berturut-turut sejak tahun 2008. BPK juga memberikan opini WTP pada laporan keuangan bagian anggaran BUN pada 2022. Pada program Kartu Prakerja menjadi bagian di dalamnya. Dengan capaian ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan komitmen Kemenko Perekonomian. Komitmen itu dalam hal memperhatikan kesesuaian dengan perundangan. Terapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Atas capaian tersebut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang seluruhnya sudah bekerja dan berproses sehingga pemeriksaan berjalan baik. Kami tentu berharap pemeriksaan yang dimulai hari ini untuk tahun anggaran 2023 dapat menghasilkan hasil yang juga positif, begitu ucap Erlangga Hartarto. Menko Erlangga juga berharap agar akses data dan dokumen dapat diberikan kepada tim dengan sebaik-baiknya. Hingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel sesuai dengan apa yang dipersyaratkan aturan perundangan. Dia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK atas kerjasama yang baik dalam melakukan tugas-tugas pemeriksaan di Kemenko Perekonomian. Menurut Erlangga, kegiatan entry meeting yang dilaksanakan pada akhir Januari 2024 lalu merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK dengan Kementerian. Lebih lanjut, Menko Erlangga menyampaikan jajaran Kemenko Perekonomian selalu berkomitmen menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Di tengah ketidakpastian global, Kemenko Perekonomian berhasil mengantarkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5% dalam 8 tribulan. Erlangga juga menyampaikan bahwa perekonomian tahun ini bisa dicapai di angka 5,2% dari segi rasio hutang pun dalam level yang aman di 38%. Di akhir 2023 lalu juga ada perkembangan mengembirakan terkait dengan cadangan devisa yang mampu menembus di atas 146,6 miliar dolar.